Halo semuanya, pada video kali ini cara kita screenshot panjang di HP Samsung misalnya kita mau screenshot di artikel ataupun di apapun yang berbentuk panjang ya nah jadi untuk cara screenshot panjang di HP Samsung, jadi begini caranya disini teman-teman pergi ke pengaturan terlebih dahulu teman-teman cari pada fitur lanjutan kemudian teman-teman cari di bagian gambar layar kemudian teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu yang namanya tampilkan bilah alat setelah merekam ini kalau kita tekan nanti dia bakalan seperti ini ya jadi ini wajib diaktifkan sekarang kita akan coba screenshot panjang di HP Samsung misalnya screenshot panjang itu disini ya misalnya seperti ini di pengaturan, ini kan bisa kita scroll ke bawah maka ini bisa kita screenshot panjang oke akan saya mulai untuk screenshot teman-teman bisa menekan tombol-tombol ataupun menggunakan shortcut jadi akan saya contohkan menggunakan shortcut aja ya nah sekarang sudah screenshot kemudian teman-teman tekan di bagian sini nah ini teman-teman scroll sampai ke bawah ya sampai yang teman-teman inginkan nah kalau sudah sekarang kita coba lihat apakah sudah berhasil atau belum oh belum kayaknya saya salah tekan tadi ya kita screenshot ulang aduh salah disini misalnya kita kasih screenshot disini teman-teman ya sekarang kita screenshot ulang lagi nah teman-teman tekan di bagian sini nah teman-teman tekan terus kayak gini ya nah ini kan otomatis itu scroll ke bawah tuh tuh nah kalau sudah mentok kita lepas nah sekarang panjang ini mentok disini oke seperti ini sudah berhasil sekarang kita akan coba lihat ya apakah sudah berhasil oh sudah bisa teman-teman ini dia hasilnya tuh kayak gini ini yang hasil screenshot tadi jadi sekarang kita akan coba screenshot lagi ya teman-teman ya misalnya pengaturan ini juga sekarang kita tekan lagi diambil gambar nah seperti itu kita tekan di bagian tombol yang ini ya ini tekan aja lama ya jangan dilepas teman-teman ya sampai dia mentok ke bawah ataupun sampai yang teman-teman inginkan nah sekarang sudah mentok ke bawah kita lepas nah ini sudah berhasil jadi sekarang kita akan lihat ya kita lihat sekali lagi ini apakah berhasil nah ini harusnya berhasil teman-teman itu kan panjang jadi kita ketuk aja dua kali untuk membesarkan nah sekarang kita scroll tuh ternyata berhasil lah teman-teman jadi seperti itu cara screenshot panjang di hape samsung silahkan teman-teman coba saja selamat menikmati